Komisi 4 DPRD Batam melakukan inspeksi mendadak ke proyek pembangunan Puskesmas Rempang Kata atau Kecematan Galang Kamis Pagi. Sidak dilaksanakan untuk melindat kelanjuti hasil RPD Komisi 4 dengan Dinas Kesehatan dan Keuangan Pemko Batam terkait realisasi dana alokasi khusus beberapa waktu lalu. Puskesmas Rempang Kata merupakan salah satu proyek dari dana alokasi khusus untuk lebih memperketat pengawasan realisasi penggunaan dan serapan DAK. DPRD melalui Komisi 4 akan mengawali proyek ini hingga selesai. Ides Madri, anggota Komisi 4 DPRD Batam mengatakan, sidang kini dilakukan untuk melihat serapan DAK pada pembangunan Puskesmas Rempang Kata. Karena laporan penggunaan DAK harus selesai 30 November, jumlah serapan tersebut akan mempengaruhi jumlah DAK di tahun anggaran berikutnya. Menurut informasi dari Keuangan waktu itu, anggaran DAK itu harus selesai pada 30 November. Makanya kami, Komisi 4, datang ke sana untuk melihat sejauh mana proyek sampai saat ini. Nah, pada saat tadi kita melihat ke sana, itu ternyata memang masih baru cor ke lantai 2, DAK lantai 2. Nah, kita juga melihat itu kalau dipersentasekan mungkin sekitar 30-40%. Tapi terlepas dari itu semua, kita minta time schedule untuk kesiapan dari progres ini. Nanti tepat nggak dengan waktu tersebut. Memang kontrak yang kita lihat tadi sampai 25 Desember. Tapi itu kita berharap mudah-mudahan di bulan Desember itu, itu sudah bisa. IDAS juga meminta kepada SKPD terkait untuk memperkuat sistem pengawasan dan mempercepat proses kerja agar DAK bisa terserap maksimal. Tim Diputani Kelas 7 menginformasikan.